Baiklah, terima kasih Buat para pemuda Yang ada di Distrik Masyata Saya sebagai ketua PNMP Bersama sekretaris NP dan Bendahara Sekretaris OKK dan beberapa Anggota DPD NPK Kebenturan Intuni Tanggal 5 Tanggal 5 Kami bertolak Ke Distrik Masyata Kita sampai di 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 Merdei dan kami melanjutkan Perjalanan kita ke Distrik Masyata Dan disitu kami dijemput Sampai tiba di Distrik Masyata kami dijemput Oleh para pemuda Yang ada di Distrik Masyata Dan hari itu juga Kami melakukan Musdis Musdis tingkat distrik Di Distrik Masyata Jam 1 Jam 1 Kami melakukan Musdis Dan disitu Kami lihat bahwa Para undangan Semua sudah hadir Dan disitu Acara pembuatan Kami juga Didampingi oleh Salah satu Staf Distrik Yang diutuskan oleh Bapak Distrik Masyata Karena beliau Tidak sempat Hadir Bersama-sama juga Pak Sekdis juga ada Keluar Kota Dari Dimanokwari Jadi sempat tidak hadir Jadi beliau Utuskan Kakak Sepnat Ogonei Untuk Hadir Mengganti Beliau Dan disitu Kami juga Acara pembuatan itu Dihadiri oleh Dari pihak TNI Yaitu Dari Koramil Merdei Ada tiga orang Dan disitu juga Ada para guru Bahkan Dari tim medis Ada juga undangan Dari Kepala Puskesmas Distrik Masyata Dan 15 Kepala Kampung Yang juga Turut hadir Dan mereka juga Berjiwa anak muda Mereka Hadir Dan Para pemuda Yang di tingkat Kampung Disitu Ada Dari 15 Kampung itu Saya sangat Merasa Luar biasa Sekali Karena Begitu kerja keras Dari Panitia Musdis itu Kita punya Para pemuda Yang ada Tinggal di Kampung-kampung Terjauh Dari Kalibiru Ada beberapa Kampung yang Sangat jauh Tapi Amosfir Dan Termotivasi Bahwa Harus terbentuk DPC Distrik Masyata Maka mereka Relah Ada yang Jalan kaki Ada yang Naik motor Hingga Mereka Hadir di Distrik Masyata Untuk Mengikuti Musdis Di tingkat Distrik Dan hal ini Sangat luar biasa Buat kami DPD KMP Kebupaten Lukbintu Bahwa Pemuda itu Ada punya Kerinduan Yang sangat besar Bagaimana Mereka Mau membantu Pemerintah Pemerintah Distrik Untuk Membangun Pemuda Bahkan Membangun Pemerintah Pemerintah Distrik Di tingkat Distrik Kemarin Kami melakukan Pemilihan Pemilihan itu Sangat Luar biasa Berjalan dengan Baik Kemarin Ada Tiga kandidat Tetapi Satu kandidat Sementara Ada di Manukwari Dengan Sendirinya Kandidat tersebut Dianggap Gugur Dan Disitu Yang Bersiap Yang Siapkan Diri Cuma Dua Kandidat Dan Di saat Itu Juga Dari Dua Kandidat Ini Begitu Antosias Dari Para Pemuda Dan Pemilihannya Secara Demokrasi Dan Terpilihlah Saudara Abung Kita Marsakoda Dengan Angka Yang Sangat Jauh Sekali Dari Adik kita Agonde Ini Dan Malam Itu pun Juga Langsung Kami Melakukan Tim Untuk Mempersiapkan Kerangka Untuk Kerangka Itu Dan Langsung Malam Itu pun Juga Kami Bekerja Keras Sampai Jam Teman-teman Dari DPDK Kebupaten Bahkan Bung Ketua Terpilih Mas Rino Dan Tujuh Orang Untuk Mempersiapkan Kerangka Itu Dan Besoknya Dan Malam Kami Juga Diskusi Untuk Persiapan Pelantikan Dan Pelantikan Itu Kami Melakukan Pelantikan Jam 12 Dan Jam 12 Itu Kami Melakukan Pelantikan Pelantikan Dan Itu Dengan Sendirinya Berjalan Dengan Baik Alok Dan Disitu Kami Lihat Secara Antusias Kepala Kampung Dan Para Masyarakat Juga Juga Mengikuti Acara Pelantikan Mereka Punya Ketua KNP DPC DPC Tingkat Distrik Dan Pesan-pesan Dari beberapa Orang tua Dan Kepala Kampung Bahwa Ini Sejarah Buat Teman-teman Di Distrik Masyata Pertama Pertama Kali Mereka Bangga Bahwa Mereka Punya DPC Tingkat Distrik Atau Ketua Dipenitif Dipenitif Yang Pada Tanggal 6 Kami DPD Melantik Mereka Dan Ini Mereka Sangat Rasa Sangat Luar Biasa Bahwa Ini Sejarah Pertama Untuk Mereka Dan Ketua Terpilih Bung Marcelino Marcelino Masakoda Menyampaikan Bahwa Dari Masak Kepimpinan Saya Ketua DPD KMP Kabupaten Pintu Yang pertama Untuk Melahirkan Melahirkan DPC Tingkat Distrik Masyata Dan Mereka Rasa Terharu Dan mereka Merasa Bahwa Kami DPD KMP Sangat Peduli Kepada Teman-teman Bukan Saja Di Distrik Masyata Tetapi Semua Distrik Yang Siap Untuk Melaksanakan Mustis Di Tingkat Distrik Dan Ada Beberapa Poin Yang Mereka Menyampaikan Untuk Kita Juga Dan Disitu Saya Saya Selaku Ketua Mengikuti Kita Rapat Dari Awal Sampai Pelantikan Disitu Saya Lihat Bagaimana Secara Antusiasnya Para Pemuda Yang Ada Di Daerah Khususnya Di Daerah Moskona Itu Rasa Saya Rasa Terharu Bahwa Kerinduan Mereka Dan Semangat Mereka Itu Sangat Luar Biasa Untuk Bagaimana Mereka Punya Kerinduan Untuk Memiliki Apa Memiliki KMP Itu Sangat Luar Biasa Dan Dari Pemerintahan Distrik Juga Menyampaikan Mereka Juga Siap Akan Bersinergi Dengan Pemuda Yang Ada Di Distrik Masyata Untuk Bekerjasama Dan Menyiapkan Membantu Pemuda Untuk Akan Kegiatan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Oleh Pemuda Yang Ada Di Distrik Masyata Dan Saya Juga Sampaikan Sebagai Ketua DPD Kegiatan 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 Saya Menyampaikan Hal Itu Juga Kepada Cer Kewakilan Dari Pak Distrik Bahwa Saya Juga Minta Untuk Kepala Kepala Distrik Untuk Keterbukan Dalam Dana Dana Pemuda Yang Ada Di Distrik Untuk Kita Punya Para Pemuda Supaya Pemuda Itu Juga Bisa Membantu Pemerintah Mereka Juga Bisa Menjadi Merasa Memiliki Pemuda Dan Mereka Juga Merasa Memiliki Bahwa Pemerintah Selalu Memperhatikan Mereka Selalu Memperhatikan Mereka Karena Ada Beberapa Teman Yang Menyampaikan Dan Menanyakan Buat Saya KMP Ini Sebatas Mana Dan Saya Menyampaikan Bahwa KMP Ini Bukan Saja Di Singkat Kabupaten Tetapi Kami Ada Penyukatan Singkatan Dari Distrik Kabupaten Kovinci Bahkan Sampai Di DPP Di Tingkat Besar Maka Itu Saya Menyampaikan Untuk Mereka Mari Kami Menemukan Bahwa Kami Yang Ada Di Papua Juga Papua Barat Papua Tung Kami Ditingkat Bawa Ditingkat Bawa Di Distrik Bahwa Kami Neresan Mencintai NPI Sebagai Pemuda Sebagai Pemuda Bagian dari Negara Kesetuan Republik Indonesia Dan Kami Mencintai Negara Indonesia Nah Justru itu Saya Rasa terharu Bahwa Para Pemuda Punya Semangat Punya Motivasi Untuk Bagaimana Pemuda Itu Bersinergi Dan Mereka Akan Saling Membantu Di Ditingkat Istrik Dan Yang Saya Rasa terharu Sekali Bahwa Dari 15 kampung Yang ada Di Distrik Masjata Itu Mereka Rela Berjalan Kaki Dan Dari Kampung Masing-masing Untuk Datang Untuk Menikuti Acara Musi Ini Dan Ini Saya Rasa Bahwa Ini Sangat Pedunya Teman-teman Yang ada Di Dingkat Istrik Dan Beberapa Visi Misi Yang Bung Terkiri Masa Masa Koda Punya Visi Misi Itu Dan Saya Juga Sebagai DPD Kami 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 Rasa Bahwa Dari Pisi Misi Itu Ada Beberapa Potensi Yang Ada Di Sik Mas Yaitu Pertama Para Wisata Tadi Saya Juga Sempat Sehingga Di Kalibiru Ada Tempat Wisata Yang Sudah Dibuat Oleh Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pendidikan Itu Memang Tadi Saya Melihat Bahwa Sangat Luar Biasa Jadi Saya Juga Mengajak Untuk Para Pencinta Pencinta Alam Dan Kita Punya Tidak Sadar Yang Sikap Fit Ais Di Kalibir Itu Dia Punya Kalinya Sangat Biru Dan Kolam Kolam Kalinya Sangat Bersih Dan Alam Terasa Indah Dan Rasa Sejuk Dan Disitulah Saya Melihat Dari Bungu Masinnya Ini Punya Isi Misi Mereka Terkotivasi Untuk Menyimbangkan Potensi Yang Ada Dari Misata Terkotivasi